Oke, sopan bengkel HD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi disini bareng saya Aji di channel Bengkel HD Oke, seperti biasa ya, kita sharing ya, tentang perawatan motor Honda khususnya ya dan di video kali ini ya, kita akan melakukan pergantian filter ya, saringan udara ya, dan kita akan coba bahas ya, seperti apa untuk cara perawatan filter dan kapan waktu yang tepat untuk kita bisa melakukan pergantian filter, ya, seperti itu dan seperti apa ciri-ciri filter yang harus sudah diganti atau sudah jelek, oke, sobat bengkel HD simak terus video ini ya, yang belum subscribe di subscribe dulu, banyak video bengkel HD, ya, semoga bermanfaat, silahkan di cek-cek di playlist playlist bengkel HD, ya untuk perawatan, info otomotif, tutorial ada, silahkan ya, langsung di cek aja semuanya, ada di playlist bengkel HD oke, langsung aja kita ke videonya oke, sobat bengkel HD, ya, alhamdulillah ya, ini kebetulan kita prepare modik juga jadi sekalian ganti filter ya, di motor Honda Vario 125, nah, ini filternya saya sudah beli, ya, untuk Vario kodenya itu menggunakan kode gadget R, gitu, ya gadget R nah, ini harganya sendiri ini harganya Rp 55.000 ya, kita buka dulu kita jelaskan dulu kita jelaskan dulu untuk tipe filter di motor-motor Honda sekarang itu ya, tipe filternya tipe apa sih dan seperti apa untuk cara pembersihannya perawatannya, gitu kan ya sobat bengkel HD pasti banyak yang belum mengetahui lah seperti itu ya, kita sharing oke, nah ini filternya sudah dibuka, ya nah ini untuk penampakannya, ya yang filter Ori itu seperti ini nah, disini ada ada Honda terus ada kode, ya kode apalah ini, seperti ini, ya tuh ini yang Ori terus dari bahan plastiknya juga beda dia lebih berisi terus padat juga, ya terus disini juga ada sticker perhatian imbauan, ya jangan dibersihkan filter air cleaner ganti sesuai jadwal service nah, ini ya, oke kita akan bahas, ya terus yang ini di bagian kasa filternya ini, tuh beda ini ada cairan-cairannya tuh basah-basah seperti itu lah oke, ya ini filter yang Ori ciri-ciri filter yang Ori, ya ini bagian belakangnya si platnya juga dia lebih rapat gitu terus lebih rapi juga di bagian kelemannya ya oke sobat bengkel kita bahas untuk tipe nih, tipe filter itu sendiri, ya itu dibagi menjadi tiga tipe basah atau viskos tipe kering dan busa nah, untuk tipe motor-motor apa sekarang itu ya, filternya itu menggunakan tipe viskos atau tipe basah nah, ini tipe basah nah, seperti ini ya tuh, ada kayak oli-olinya gitu lah nah, jadi setiap tipe filter itu ya beda tipe filter beda cara perawatannya pembersihannya gitu nah, kita fokus untuk tipe viskos ya, atau tipe basah ini disini kita dapat anjuran jangan disemprot emang betul ya, jadi kalau tipe viskos atau ya, tipe filter basah ini kalau kita semprot dan kita bersih nih kotor kan bersih disemprot kayak gini itu malah jadi nambah mampet ya, alhasil motor nambah berat tenaganya terus bensin juga boros gitu ya, itu untuk informasi dan untuk pergantian filter ya, tipe viskos ini ya itu maksimal pemakaian per 16.000 kilometer atau setahun setengah lah ya itu harus diganti tapi tidak menutup kemungkinan ya, kalau misalkan kita berada di daerah yang sangat berdebu ya, itu otomatis kotoran akan lebih cepat masuk dan akan lebih meresap akan mengakibatkan si filter ini cepat kotor seperti itu ya jadi intinya service rutin nanti di cek wajib ya pastilah kita lihat kondisinya seperti apa ya gitu ya dan untuk ciri-ciri filter yang wajib harus diganti itu seperti apa ya kita akan coba ya buka di motor Honda Vario ini seperti apa ya kondisinya nah ini yang baru ya jadi nanti sekalian kita ganti gitu jadi kita buka dulu ya disini kita percepat aja lah ya ciri-ciri filter udara yang sudah jelek wajib diganti ya ini kering permukaan kering ininya kering terus udah hitam-hitam juga udah gak ada warna hijau-hijau nya ya parah tuh ini kita bedakan tuh jauh jauh sobat menghade jadi sampai sini sampai disini sobat menghade tau lah ya jadi paham lah tentang perawatan filter terus bang kalau misalkan filternya masih bagus gimana gitu kan nah lihat disininya nanti biasanya kalau ini kan warna hitam ya warna hitam nah disini masih ada hijau-hijau nya lah terus di kalau kita ini ya di bagian kasanya ini ada masih basah-basahnya gitu itu masih bisa lah dari warna juga itu ngaruh gitu ya kalau ini kan hijau terus agak hitam dikit itu masih bisa lah gitu tapi kalau udah hitam kayak gini waduh ini mah udah wajib diganti sih ya pengaruhnya apa kalau misalkan gak diganti itu boros boros ke tenaga berat terus efeknya juga ke throttle body biasanya cepat kotor idle screwnya cepat kotor nah nanti ngaruh-ngaruhnya mentok-mentoknya di langsamnya gak rata udah gak rata sensornya juga yang rusak nah bahaya kan dari hal-hal seperti ini sobat menghade jadi harus diperhatikan oke ya nah ini kita langsung aja pasang ini sebelumnya ini bersihan dulu ya kalau misalkan ini ya pakai bensin atau pakai sabun bisa tapi kalau misalkan pakai sabun pakai air diusahakan jangan sampai masuk ke sini ya ini karena udah bersih kita pasang langsung seperti ini nah oke sobat menghade nah seperti itu ya terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir semoga bermanfaat silahkan di share juga ya agar yang lain juga tahu gitu sobat menghade yang belum subscribe di subscribe dulu ya banyak video bengkel hd semoga bermanfaat sobat menghade ya saya aji sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax